Kobas! Hei! 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 Kita tulip sama gue. Masa sih? Kita lihat, memang gue invisible, meh. Apa sih, Kobas? Keren banget ya? Hah? Ini interview. Kita menginterview salah satu pengusaha Hibmi. Baru bergabung Hibmi ya. Wah hijau, iya. Angkatan 2020, Kobas. 20 baru bergabung. Siap. Jakarta Barat. Hibmi Jakarta Barat. Harus di Jakarta Barat biar ketemu Kobas terus. Siap, Kobas. Terima kasih waktunya. Siap, Kobas. Jadi hari ini, saya menginterview salah satu pengusaha muda. Saya baru kenalnya waktu itu di rumahnya Mas Atta. Dan ternyata bisa bahasa Jawa juga. Kaget. Ini dia pengusaha muda baru bergabung di Hibmi. Mulai kritis dari nol. Siapa dia? Monggo. Halo semuanya. Iya. Terima kasih. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Hardy, salah satu owner dari Hardy Klasik. Siap, Kobas. Saya mau tanya ini loh. Kira-kira sekarang umur berapa? Saya umur 28, Kobas. 28 masih muda banget loh ya. Saya kira umur 17 tahun. Uset dah, 17 tahun. Tapi lokanya di Jakarta berapa lama sih Mas, tadi? Aku merantau tahun rong U6, Kobas. 2006? Iya. Suwe juga, Pak. Suwe ya? Suwe. Lama ya? Oke, saya kepintau deh. Sangat lama. Jadi aslinya mana? Terus kok bisa ngerantau begitu jauh di Jakarta? Terinspirasi kenapa? Tiba-tiba kok nggak ke Surabaya aja? Ya kan? Ya. Ceritanya seperti apa? Mulai dari nol lah. Siap. Keluarganya dulu pebisnis juga bukan itu. Siap. Kita akan kupas asli saya dari Blora, Jawa Tengah. Yang lokasinya itu di Dukuh banget. Jauh dari perkotaan. Dan kenapa saya hijrah ke Jakarta? Karena dari segi orang tua saya, orang tua saya itu buruh tani yang tidak mempunyai sawah ataupun ladang. Oh serius itu? Itu beneran. Nah, kenapa saya berpikir untuk, saya harus hijrah nih. Ya. Karena saya udah menjadi sampah masyarakat untuk di kampung saya. Orang melihat saya itu, ini anak-anaknya orang kere tapi lagu sok suki. Sok suki ya. Padahal omahku eh gebiok rek. Gebiok apa? Dari bambu-bambu. Dari bambu ini. Nah kudanan, masih kudanan. Saya memutuskan, aku sekolah aku hampir lima sekolahan. SMP. Itu gara-gara apa di DU? Gara-gara nungu akal. Nungu akal. Wan teman-teman terus? Wan teman-teman terus. Ndmei itu. Ndmei ngerti gak ndmei? Ndmei itu megangin. Kalau jaman SMP itu sering. Kalau kita jaman dulu SMA, itu kalau di SMA saya dulu tuh kewek naik ke atas kita incengin itu. SMA sering di kerja-kerja cewek karena ngintipin celana dalam. Iya, itu sering. Tapi waktu itu. Saking senakal-nakalnya itu. Kok tiba-tiba mau mikirin pindah ke Jakarta tuh kenapa gitu loh. Saya ingin tau. Saya sebenarnya bukan masalah pengen merantau atau seperti apa. Tapi dengan keadaan yang rumah atau orang tua saya yang bener-bener tidak mampu. Saya ingin mengadu nasib ceritanya. Tahun berapa itu kepikir itu? 2006. 2006 itu ya? 2006 saya usia kurang lebih 15 tahunan atau 14 tahun. Itu masih SMP loh? SMP. Saya gak lulus tapi saya langsung pergi aja. Jadi ijazahnya SD? SD. Wah luar biasa. Gak pernah nyangka ya bisa sukses sekarang. Dan ini bukan bohongan Cak ya. Ini semua apa yang saya omongin dari mulut saya itu betul-betul real kenyataan kehidupan saya. Saya dari kampung merantau ke Jakarta. Itu tidak naik bis, tidak naik motor tapi naik truk. Oh gandul. Gandul. Tapi bukan gandul. Yang bak ikul. Yang bak. Pokoknya emas. Melu mas. Melu. Jadi aku sering kan temen-temen ada tiga orang tadinya. Saya ngomong. Bro. Apa yang di Jakarta? Ini apa? Ngerosok. Naik apa? Naik truk. Ya setelah itu aku melu ya. Aku gak punya duit. Aku duit-duit kalau ibuku itu sudah saya. Apa yang di Jakarta? Aku pengen Jakarta. Apa kerja apa? Semua lah gak ngerti. Nah setelah itu aku melu kok. Berarti Jakarta Dewan apa ya? Bertiga. Bertiga. So apa jeneng isi ini gak? Seng Sici Bowo, Seng Sici Pak Tua panggilannya. Oh. Baru aja ketemu kemarin. Oh iya? Baru ketemu deh. Tak suruh dateng ke rumah saya. Baru aja ketemu. Waduh. Yaudah lah. Terus? Gak nyongko bro. Gak nyongko ya? Biar gue masuk ke Jakarta. Jadi masuk ke Jakarta. Aku ada di belakang bandara Soekarno-Harta. Turunya disitu? Turunya di dalam. Di dalam, di pinggir dalam. Di belakang Soekarno-Harta itu kan ada sawah-sawah. Iya weh. Onok kupuk setinggu turun. Gila nih. Ini gak pernah nyangka. Ini makanya inspirasi. Tepuk tangan dong. Ini inspirasi anak muda-anak muda nih ya. Semoga sih kayak gitu. Makanya kita mau membuat mindset anak muda itu jangan pernah mengeluh dan. Apa namanya. Takut di ayang-ayang ibu tau gitu. Terus sampai di Jakarta 2006. 2006. Itu sekilas deh. Apa yang dilakuin waktu itu? Nah. Umur 15 itu. Waktu kita itu saya kan bingung mau kerja apa. Temen-temen saya di satu truk itu. Dia kerjanya kan nyari sampah gitu. Iya ya. Nyari apa botol-botol. Iya ya ya. Apa segala macem. Pemulung. Nah bahasanya kasarnya itu pemulung. Dan saya ikut. Setelah ngikut beberapa hari. Saya tidur di. Di apa namanya. Di sawah itu. Ini nyamuk itu betul-betul banyak banget. Saya gak bohong ini ya. Bener-bener digigitin nyamuk. Terus mau makan aja gak bisa. Ya kita lakukan aja. Selalu nangis saya setiap malam. Nangis nangis. Dan akhirnya. Satu minggu saya menjalani. Rosok seperti itu. Temen-temen saya yang udah dewasa ini. Ninggalin saya. Saya jadi sebatang kara untuk. Tinggal di. Salah satu tempat Jakarta. Yang tempat kumuh gitu. Ya udah lah. Saya. Ihtiar terus. Gimana caranya. Cuman saya ini. Bisa makan gitu. Dulu kan jamannya itu. Saya gak punya HP. Gak punya apa. Boro-boro tau HP. Saya liat gedung di Jakarta. Liat truk begini. Saya buka aja. Wah. Gila. Keren. Rere. Jadi. Mimpi saya. Tadinya saya bener-bener orang yang tidak mampu. Bisa gak sih. Kita bermimpi itu yang tinggi. Iya. Enggaknya. Jangankan. Kita mimpi mobil. Kita bisa makan. Dan bisa beli motor. Itu aja sesuatu yang. Betul-betul. Apa ya. Kebanggaan diri kita sendiri. Itu berlangsung berapa lama itu. Itu lama. Lama. Jadi setelah saya di pemulung itu. Saya hijrah lagi. Tanya-tanya orang. Saya kerja di proyek. Di proyek itu. Kuliburu. Kuliburu. Kalau gak salah tahun segitu. 28 ribu. Gaji saya. Gaji. Wah tapi udah seneng. Setiap hari dapet 28 ribu. 28 ribu. Tapi setiap Sabtu. Pas-pasan. Karena di proyek itu. Sistemnya kalau. Kalau proyek gede ya. Pada main remi. Kuah-kuah ya pasti lah. Iya main remi. Minum. Waduh. Jadi warteg. Warteg aja kita makan udah. Udah ini apa. Ngutang selalu ngutang. Ntar Sabtu potong gaji. Potongnya. Habis. Aku gini terus. Ya aku. Jadi orang intinya. Selalu humble. Dan respect kepada siapapun. Ya itu harus ya. Karena. Kita gak tau orang ini besok jadi apa ya. Betul. Dan saya selalu bertanya sama orang. Sama orang. Sama orang. Akhirnya dapet. Di tempat. Jokmobil. Itu striker. Rigernya. Setelah kerja di proyek selama 1 tahun. Jadi 2006. 2007. Sampai 2007. Nah 2007 itu. Saya hijrahlah ke. Jokmobil. Jokmobil. Kerja di Jokmobil. Kerja di Jokmobil. Ingat gak pertama kali nama. Perusahaan atau tukunya Jokmobilnya. Jangan. Jangan gak boleh. Oke terus. Lanjut. Rahasia nih ya. Rahasia. Tapi pastinya. Pasti nonton. Oke terus. Habis itu. Setelah itu. Saya cuma dikasih gaji. Kamu mau gak kerja. Saya kasih gaji sebulan 300 ribu. Tanpa uang makan. Tanpa lembur. Saya bilang. Apa aja saya mau. Dan akhirnya saya diajak. Di tempat Jokmobil itu. Saya dijadikan. Office boy disitu. Terus. Dijadikan. Apa namanya. Buat ngerawat bengkel itu. Kalau pagi saya nyapu-nyapu. Dan saya tinggal disitu sendiri. Wah. Temen-temen udah profesional. Jam 5 teng pulang. Saya tetep tidur disitu. Sama. Nenek-nenek tua. Saya mengurusi. Ngurusi. Apa namanya. Dulu ngurusin anjing. Ngurusin. Semua. Ngurusin kura-kura. Itu kan jauh banget. Palu gada lah ya. Palu gada. Tapi saya tidak. Tidak mempunyai. Rasa. Ah. Saya tidak. Ini apa namanya. Yopen lah. Kita jalanin aja lah. Jalanin terus. Jalanin terus. Saya jalani dari 2017 sampai 2010. Cak. 2000. Eh 2007 sampai 2010. Tiga tahun. Tiga tahun. Saya bener-bener mengabdi. Ya pokoknya. Dari fisik saya tuh. Wes. Buat itu semua lah. Gak ada lembur. Gak ada lembur. Jadi kerja pokoknya jam 8. Pijet. Bersihin. 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 Itu semua ngepel apa. Dan. Duit 300 ribu itu Cak. Waktu jaman. Waktu 2007 itu. Saya bisa ngumpulin. Sampai 2 juta seratus. Sampai 2010. Hah. Gila. Itu bener-bener. Setiap hari. Kalau dapet uang tips. Kadang. Bersih-bersih jok mobil orang. Itu kan dikasih. 5 ribu. 10 ribu tuh. Seneng banget Cak. Tiga tahun 2010 tuh. 2010. Terus akhirnya. 2010. 2010. 2010. Saya tuh orangnya ya. Selalu menilai orang. Kalau kita gak apa. Kita harus. Selalu bertanya gitu. Selalu bertanya. Selalu ngobrol. Dan. Saya gak. Apa namanya. Gak mempunyai kepikiran. Ah saya orang seperti ini. Tapi kalau saya mempunyai orang. Saya seperti ini. Kepengen maju. Takut. Pastinya saya udah. Pasti sampai sekarang pun menjadi. Sekarang waktu tiga tahun itu. Bekerja itu juga. Ngamatin gak jok mobil itu. Ngamatin. Saya memang pelajari gini. Cuman. Tapi gak ngerjain jok mobil. Ngerjain jok mobil. Oh jadi. Itu serampangan gak. Jok mobil. Pokoknya. Jadi aku tau. Mobil-mobil yang di generasi 2000. Sampai 2010. 2010. Itu saya apal. Dari segi baut. Yang segitu banyak. Saya itu apal. Baut-bautnya dimana. Wah. Karena setiap hari saya berani. Apal. Gila ya. Petangan dong. Kalau lu liat gak. Petangan sih. Jadi gini. Setiap kali saya podcast. Setiap interview itu. Selalu mendapatkan hikmah. Selalu mendapatkan. Inspirasi saya. Terus serang aja loh. Ini baru liat loh. Ternyata perjuangannya. Luar biasa aja. Orang liatnya gampang ya. Tinggal beli tangan ya. Youtube-nya aja tiga tahun bos. Perjuangannya bos. Sampai situ. 2010. Nah 2010. Waktu jaman-jamannya. Di. Kemayoran. Di mall itu. Masih. Gratis. Tempat. Jadi ibarat itu saya. Keliling-keliling begitu. Saya masih dapet tempat gratis. Dan saya join empat orang. Oh jadi. Empat orang itu mulai. Tapi waktu itu masih kerja situ. Enggak. Udah keluar ya. Jadi saya. Saya memberanikan diri. Saya udah mempunyai skill. Dan mempunyai mental. Kita. Mental itu kita. Tak bangun sendiri gitu loh. Jadi. Tapi selama tiga tahun itu mikir gak. Wah besok gue mau. Sukses seperti ini. Belum. Belum kepikir. Belum kepikir. Jadi karena. Karena belajar. Karena perjalanan aja itu. Ya. Karena saya memikirnya. Kehidupan harus ada. Peningkatan gitu. Iya. Jadi. 2010. Saya ngobrol-ngobrol sama temen. Bro. Ayo bro. Buka yuk. Kan disini masih gratis nih. Itu awal-awal. Kemayoran tuh. Iya. Masih cuman bayar listrik doang. Gimana kalau kita. Bareng-bareng nih. Itu tiga orang siapa aja. Masih sampai sekarang. Enggak. Itu awal-awal ya. Awal-awal. Jadi. Empat orang. Empat orang. Terus ngobrol. Begini. Saya selalu adaptasi dengan. Digital. Saya tuh selalu adaptasi. Dulu zamannya belum ada OLX. Masih toko bagus. Iya, iya. Nah toko bagus saya. Itu udah main toko bagus? Toko bagus. Jadi saya tuh. Lihat komputer aja gemeteran. Cabas. Mau ke warnet kan 2 ribu sejam. Sekarang. Saya punya duit 2 ribu, 5 ribu gitu. Gimana ya caranya. Beriklan gitu. Sampai bujang. Umur segitu masih udah maker-beriklan di Android. Saya masih kerja. 2 ribu apa. Sebelum keluar. Saya tuh iseng-iseng ke warnet. Pada anak-anak Jakarta kan banyak tuh ya. Yang main game. Ini tuh salah satu tempat. Dulu saya tinggal di daerah Cobas ini. Di Mangga Besar. Di Mangga Besar ya. 8 tahun. 8 tahun di sini. Dan saya pintarnya pun. Ya gara-gara hidup di Mangga Besar. Di Tendapiru. 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 Tendapiru ya. Tendapiru ya. Dia gak mau ngomong. Tinggal di Tendapiru bos. Dan. Jadi. Buka langsung itu. Bukanya itu kios. Tiga kali tiga. Kalau di kemarin aku tau lah. Dulu sering pasang mobil gue juga. Paling cuma. Sekotak gitu doang Cobas. Sekotak itu. Ada bagian-bagiannya. Kamu kan udah bisa itu. Ngiklani toko bagus. Ya udah saya ngiklani toko bagus. Dan. Apa namanya. Pemasangannya. Itu mungkin. Kalau temen-temen semuanya. Dulunya konsumen saya. Pertama kali kita buka. Sama-sama pekerja semua. Itu pemasangannya kan zaman. Itu kan pakai kawat. Iya. Saya pakai lidi. Iya. Karena wiska honored. Sama sekali. Pakai lidi. Dan. Mengerjakannya di jantung. Kalau di jok itu kan. Harus presisi kan. Kalau pakai kawat kan bagus. Itu pakai lidi. Pakai lidi. Sampai berjalan dua minggu. Brutal. Pecah. Jadi tiga orang. Oh pecah ya. Satu keluar ya. Satu keluar. Itu pertama kali sebelum itu gue tanya. Modal untuk kulitnya dari mana? Utang. Jadi gini Cabas. Dulu orang tua saya tuh punya sapi satu. Sapi satu. Yang tak jual itu kurang lebih 4 juta atau 5 juta. Ya itu modal awalnya. Modal awalnya begitu. Wah luar biasa. Karena saya merasa ngumpulin duit segitu. Gak mampu. Gak mampu lah. Gak mampu. Adanya orang tua saya cuman. Kalau rumah kan gak mungkin dijual. Rumah gubuk. Iya kan. Paling dijual pun laku berapa juta. 2 juta atau 3 juta. Sapi lah. Sapi. Semua orang-orang mungkin punya sapi ya. Hampir punya sapi kalau di kampung. Itu dijual. Laku segitu. Ya udah. Itu modal itu. Oke. Kalau saya juga sama. Pertama kali usaha juga dipinjemin. Orang tua tua saya 20 juta. Itu pertama kali. Ngom besi ya Cak ya? Iya. Apa sih ini? Ayo kopi. Ngom besi ya Cak? Ngom besi. Ngom besi itu minum dulu Bang. Ternyata gak ada yang instan ya. Itu satu keluar terus. Satu keluar tinggal tiga. Tinggal tiga. Lima sekretir. Tiga itu. Saya semangat Cak Bas. Selalu semangat gimana caranya bisa mendapatkan order. Kalau untuk berapapun ditawar sama konsumen. Yang penting ada sisa. Mau 100 ribu 200 ribu. Hajar. Kamu mirip sama saya. Kalau saya tender juga penting musuh. Hajar dulu lah. Untuk tipis gak ada masalah. Gak ada masalah. Yang penting kita bisa action. Action dulu. Action kerja. Daripada nungguin gak ada orderan. Nah kalau nungguin dari langit susah. Kalau kita harus ada jembatan. Jalan berapa lama itu? Kita bertiga kurang lebih agak lama. Di tahun 2010 itu sampai 2013. Tiga tahun bertiga. Itu kita udah mempunyai karyawan kurang lebih 4 atau 5. Lumayan ya. Lumayan. Udah bisa gaji orang. Dan setelah 2013 saya merasa sudah bergaya. Iya. Saya terjun lah di dunia artis. Oh gitu. 2013 udah artis ya? 2013 saya di dunia artis. Untuk mau ngetes mental. Saya jalan ke mall. Itu ada gini-gini ya. Bro. Kamu harus jadi artis nih. Satu bulan kamu harus jadi artis. Wah langsung gini. Wah. Tapi memang tampaknya sih. Kalau cek jadi artis sih. Oke terus. Jadi seneng. Saya mikirin. Pulang itu bener gak ya? Ntar kalau jadi artis. Wah saya keren-keren. Saya masuk ke situ. Usaha kan udah. Udah. Udah lah gitu loh. Yang penting saya bisa dapet. Perbulannya 5 juta aja udah bersyukur. Saya buat masuk ke dunia artis. Setelah itu saya jalanin 2 tahun. Di dunia artis. Di dunia artis. Apa namanya. Gak ada impact. Paling jadi ekstras. Numpang lewat, numpang lewat. Tapi waktu itu apa? Sinetron. Sinetron. Terakhir saya main. Ganteng-ganteng segala itu saya main. Oh. Manusia harimau. 7 manusia harimau saya main. Jadi cuma numpang lewat gitu? Numpang lewat. Terus kadang ada tinju-tinju itu berantem. Abis itu mati. Dua tahun itu? Dua tahun. 2015 berarti? Sampai 2015. Bener-bener saya berkecimpung di dunia entertain. Siang, sore, pagi, malam carinya. Hasilnya gak? Casting, casting, casting. Signifikan hasilnya? Gak ada hasilnya sih. Malah aku bingung. Duitku ntek. Malah kembali ke drop lagi. Dan akhirnya 2015. Saya memutuskan. Saya pecah. Pecah join. Pecah join. Saya hijrah lagi. Dari Kemayoran saya hijrah ke Bekasi. Gitu. Setelah hijrah ke Bekasi. Saya memutuskan semua manajemen artis. Saya udah lost. Udah gak mau. Saya mau bisnis. Berarti seperti yang saya bilang. Rumput tetangga lebih icu. Nah. Kalau udah masuk. Ternyata berat. Berat. Terang aja kayak sekarang hari ini. Dunia artisan nih kayak saya jadi youtuber nih. Berat loh. Ternyata. Diajak foto terus. Waktunya habis. Bukan diajak foto. Gak ada yang mau diajak foto. Tapi waktunya habis mas. Podcast. Ini. Kalau saya jadi pengusaha kan enak. Udah ada GM-GMnya. Kalau ini kan gak mau saya harus nampil sendiri. Betul. Kayak gini kan nampil sendiri. Susah memang berat ya. Berat. Oke. Ternyata perjalanannya gak segampang orang pikir ya. 2015. Bekasi. Bekasi. Ya. 2015 Bekasi. Dan saya pecah jadi dua. Ya. Gitu. Setelah itu. Saya fokus. Semua strategi-strategi yang kita mau bisnis kan. Itu kan saya ada pengalaman di dunia entertain. Ya. Dunia entertain itu sangatlah bagus. Oh. Jadi. Dari mulai ketemu klien. Dari mulai attitude. Bahasa. Itu tersusun darilah entertain. Oh. Gua gak menyalahkan entertain. Ya. Secara sistem bagus. Secara. Secara itu sistemnya bagus banget. Dan. Saya kembangin di dunia bisnis. Jadi. Pengalaman entertain. Pengalaman joke. Di. Gabung. Gabung. Tapi. Entertain kita udah gak masuk. Tapi. Entertain itu masuk ke dunia bisnis. Dunia bisnis. Diterapkan di dunia bisnis. Betul. Nah setelah itu. Saya berpikir udahlah saya gak akan mimpi menjadi seorang artis. Saya pengen menjadi seorang pengusaha. Kalau jadi artis mungkin saya jalanin lagi setahun lagi mungkin saya bisa naik. Tapi abis itu pasti ilang. Tapi kalau bisnis. Pengusaha kan semakin tua, semakin tua, semakin tua. Semakin jalan. Tujuh. 2015 kritis lagi. Karena dari Jakarta hijrah ke Bekasi. Itu udah ada PT? Belum. Belum. Masih pro. Logonya udah ada gak logonya? Hah? Waktu itu. Logonya belum ada. Nama juga waktu itu? Nama. Dulu waktu itu ada namanya. Ada? Ada. Klasika Interior itu bener-bener bangun 2015. 2015 klasika. Iya. Interior. Oke. Setelah itu? Kita jalan lagi. 2017. 2017. Eh 2017. Itu udah mulai tuh. Mulai. Oh ini bener nih. Kita harus jalanin yang bener gitu. Dan gak. Gak langsung. Apa mendapatkan sesuatu yang. Ya. Wow. Tapi 2017 itu. Gimana caranya. Digital ini saya manfaatkan. Gitu. Jadi itu saya lihat kalau 2017 berarti itu YouTube pertama. YouTube pertama itu 2017. 2017. 2017. 2017. Dan 2 tahun saya vakum karena orderannya kadang dapet. Seminggu lagi gak dapet. Besok dapet lagi. Tapi saya fokus terus. Fokus, fokus, fokus. Dan akhirnya 2017 lah disitu mulai ada grafik. Oh bisnis tuh seperti ini loh. Kita belajar dari keyakinan kita sendiri. Dan mempunyai. Apa sih. Mempunyai visi dan misi itu. Kita kalau berusaha. Harus. Mendapatkan sesuatu yang berkah. Banyak untuk. Eh banyak orang gitu loh. Jadi. Dari mulai pelan-pelan. Penghasilan saya. Sedikit saya sisihkan. Untuk anak-anak yatim. Anak-anak kandu afa. Dari situlah. Menurut saya. Perkembangan saya itu langsung begini. Jangan lupa. Jangan capek untuk berbagi. Ya. Oke saya lanjut. PT nya itu. Tahun berapa PT? Perusahaan jadi PT. Perusahaan. Perusahaan jadi itu kita 2017. 2017 itu ya. Masuk logo. Logo ini. Apa namanya. Kita kan selalu inovasi-inovasi gitu kan. Selalu ganti-ganti. Tapi yang kita hak patentin itu. Hardy klasiknya. Hardy klasiknya. Oke sekarang saya mau tanya logo. Ini karena. Semua yang nonton. Sebagai pemis mula itu harus tahu. Apa sih arti logonya kamu itu. Kenapa kok. Logonya seperti saya sangat curious. Oh gitu. Karena logo itu menjemputkan orangnya. Oke. Terus kenapa kok namanya klasik. Nah itu dia. Hardy klasik. Nama Hardy pasti dong. Kenapa kok klasik. Kok gak modern. Keren tor asik gitu. Keren tor asik. Oh keren tor asik. Terus logonya kenapa ada. Ada kebakar gitu ya. Jadi itu sesuatu. Maksudnya itu kan. Kulit yang masih belum dirapiin kulit. Jadi keren. Itu sebetulnya. Memotivasi. Anak muda itu harus kebakar dari hatinya. Oh. Jadi biar semangat terus gitu. Jadi itu logo mencerminkan itu. Saya memang tahu. Saya paling suka logo. Karena saya ini juga ada arti-artinya juga. Gak sembarangan bikin. Karena logo itu mencerminkan seseorang. Jadi tiga tahun lalu bikin Youtube. Gimana kalau kita lihat Youtubenya yang dua tahun yang lalu. Masa orang udah keren nih. Kita buka dong. Sebelum kita ke pertanyaan. Boleh. Siap. Jadi waktu sambil menunggu. Jadi waktu itu. Sebelum mulai ya. Orang tua waktu 15 tahun lalu tuh. Tanya gak. Lih. Kan. Nang. Jakarta. Apa-apa gitu. Walah. Nangis terus ya Kak. Nangis ya. Saya kan kirim-kiriman surat tuh. Dulu gak ada jamannya HP. Saya dua tahun gak pulang Kak. Dua tahun gue pulang. Degulai terus ya. Karena aku anak pertama ya. Adik-adikku cewek-cewek. Aku ini orang bisa menjadi sesuatu. Apa kakak. Yang apa. Yang bisa bantu keluarga. Adikku cewek-cewek. Terus. Kenapa waktu itu sebelum ini. Kok. Pikirannya ke Youtube. Kenapa. Tiga tahun lalu Youtube belum. Belum keren lu ya. Bener. Bener. Saya dulu pertamanya tuh di media. Website. Website saya tuh. Saya berani gambling di awal. Saya punya duit. Saya masukin ke website semua. Melonjak. Setelah melonjak. Ada namanya Instagram. Nah Instagram. Kita lari ke Instagram. Masih double. Nah. Sekarang. Dari Instagram. Kok ada Youtube. Dulu waktu saya kenal Bang Atta itu. Mungkin masih 5 juta subscriber. Sekarang 25 juta. Sekarang 25 juta. Nah. Ngobrol disitu. Saya bikin lah. Iseng. Bikin Youtube ini. Iseng begini-begini aja. Kok. Lucu elek. Tenang ya. Tapi gak apa-apa. Posting aja. Lepet. Makanya mirip saya. Saya ngelakuin 3 bulan yang lalu juga. 3 bulan tapi suke. Ya ini. Nah ini. Coba ini loh ini. Ini siapa ini? Iki. Zaman wes. Dwe teranduwe cacat. Hahahaha. Rang tahun yang lalu Iki. Mana setel dong dikit. Woi. Iki si culun nih. Woi. Gaya si culun. Si gudang keren yong. Hahaha. Ini acara apa ini? Jadi ini ala-ala. Jadi saya bikin studio itu studio yang. Saya chat sendiri. Saya bikin 2x3. Itu saya buatin. Saya taruh di jok. Jadi buat. Acara. Acara Gias 2018. Itu kan. Saya foto-foto gitu. Kan bagus tuh kalau di foto. Pencahayaannya banyak. Dan orang-orang belum. Apa. Belum seperti ini. Saya udah. Udah mencoba dulu gitu. Luar biasa. Oke stop. Oke. Saya mau tanya lagi nih. Kok bisa sekarang collabnya sama artis-artis. Terus. Apa yang. Sebelum ke pertanyaan ya. Apa yang membedakan arti klasik dengan yang lainnya? Nah. Kenapa orang harus memilih arti klasik ini? Nah gitu. Cak. Saya selalu mempunyai inovasi. Ya. Hidup saya itu mungkin diomongin kalau tidur mungkin berapa jam doang Cak. Ya. Waktu ngebangun-ngebangun ini. Gimana caranya saya itu bikin mempunyai tampilan sesuatu yang saya sajikan itu berbeda. Hmm. Dari apa sih? Membedakannya. Wengcokyo gitu-gitu tau paling didudukin west kelar kan. Hmm. Saya bikin adaptasi dari mulai pembuatannya. Model-modelnya. Terus. Material-material pendukungnya. Yang diluar sana itu pakenya apa. Karena kan saya emang pemain. Ya. Jadi saya upgrade lagi. Jadi harus kita menggunakan busa yang awet nih. Tidak mudah kempes dan dipakai jangka panjang aman gitu. Ya udah kita terapkan. Jadi dari sisi itu saya selalu inovasinya itu luar negeri. Oh. Gitu. Jadi jangan lupa ya. Nonton nanti di sini. Itu banyak-banyak. Mesin-mesinnya juga banyak. Mesin-mesinnya canggih semua ya. Nonton subscribe YouTube-nya. Hardi Klasik. Karena keren banget loh. Memang saya lihat kemana ada mesinnya udah teknologi tinggi gitu ya. Jadi gimana orang itu memikirkan sesuatu kalau dipasangin di Hardi Klasik. The best gitu. Keren gitu. Jadi. Oke sebelum pertanyaan sekali lagi. Artis siapa yang udah pake Hardi Klasik? Mungkin dulu-dulunya waktu belum menjadi YouTuber. Itu banyak. Tapi yang sekarang YouTuber nomor satu. Asia Mudah. Asia Mudah. Terus Raffi Nagita sudah. Ya kan. Terus Kang Sule sudah. Terus Lucinta Luna sudah. Sudah. Ya kan. Mungkin hampir YouTuber yang gede sekarang. Sekarang Ria Ricis. Sudah. Arief Muhammad yang Mak Beti. Itu. Dari Medan mobil dikirim ke Jakarta. Wah pokoknya. Tommy Lapa barusan. Tommy Lapa barusan. Tommy Lapa barusan. Itu banyak sih Cak. Dari kalangan-kalangan orang yang populer tapi gak terekspos banyak juga. Tapi bagus sih memang hasilnya halus. Kalau gak gitu gak mungkin artis-artis bisa pake beliau ini. Betul. Oke. Kita langsung ke pertanyaan. Silahkan pertanyaan. Pertanyaan. Mendapatkan 5 buku saya dan 1 Tumblr. Oke. Mau nanya dong hari klasik kenapa tertarik sama dunia modifikasi mobil. Kenapa gak bisnis lainnya kan banyak tuh. Itu gak usah dijawab. Langsung dapet buku. Karena tadi udah dijelaskan. Oh iya. Betul. Kan perjuangannya memang dari mana kerja di dunia mobil. Di dunia interior. Gak mungkin. Tapi boleh ya sekilas sedikit. Kenapa gak bisnis lainnya? Ada pengembangan bisnis lain gak sekarang? Saya pengembangan bisnis lain selalu gagal. Kenapa selalu gagal tapi saya mempunyai ibaratnya satu pohon. Tapi saya mempunyai cabang kecil-kecil gitu kan. Dan akhirnya yang cabang kecil-kecil itu membuat saya kisruh. Jadi yaudah lah akhirnya apa namanya. Fokus. Fokus di satu bidang yang penting menghasilkan. Nah catat itu. Karena kan banyak orang yang baru mulai usaha tuh. FNB. Iya. Fashion. Batubara. Banyak banget pusing kepala ya. Pusing kepala. Satu aja tapi fokus itu juga ada duitnya kok ada nominalnya. Oke. Daripada banyak cabang. Terima kasih Koba Suki atas kesempatan bertanya. Ngapunten Sam Hardy. Pertanyaannya adalah habis jatuh terus bangkit lagi dari mana mendapatkan modal untuk bangkitnya. Terima kasih. Jadi kalau seperti ini ya yang tadi bilang saya hanya mengeluarkan modal dari seekor sapi. Dan gimana saya buat mengembangkan sesuatu usaha itu sampai saat ini. Kalau ngomong real duit saya sendiri ya mungkin ada sejuta dua juta. Tapi kalau dari duit orang tua ya kurang lebih 4 jutaan tadi lah. Dari jual sapi. Jual sapi. Terus dari mana mendapatkan modal untuk bangkit ya. Bangkit ya. Ya dari duit yang tadi mungkin bagi-bagi itu ya. Dari duit yang tadi ya. Waktu pecah itu kan bagi-bagi gak duitnya bentukannya? Udah enggak. Pokoknya kita selalu nerima yang pandum kok bas. Selalu mempunyai yaudahlah kita selalu ikhlas aja lah. Ikhlas. Kayak gitu sih. Di usia muda sukses. Padahal kan masih seneng-senengnya main kesana kesini. Katanya cari pengalaman tapi gak jelas gonta-ganti pasangan. Gimana sih caranya hilangin rasa gejolak muda yang jelas supaya bisa fokus untuk masa depan. Nah ini main muda kenapa mau usah aku gak masih happy-happy aja. Yang tinggal happy apa Re? Kalau namanya cowok semakin kita kaya baru bisa happy-happy. Ini kalau baru boleh happy-happy saya ya? Iya dong kayak kobas nih boleh happy-happy. Masih udah lumayan. Boleh nih dia seneng-seneng itu udah haknya. Tapi happy-happy yang jelas yang positif. Tapi kan tanda kutipnya ya kita flashback antara hidup itu kan ada cowok ada cewek ya kan. Kalau cewek ya gak tau lah kita ngikut aja lah kalau kayak gitu ya. Ya inget ya karena tidak ada yang kita harus kerja keras dulu sebelum happy-happy ya. Betul. Masa ini perjuangannya udah sangat susah happy-happy nya nanti setelah lebih sukses lagi ya. Yes betul. Bener ya. Kita happy-happy. Yang penting visi dan misi kita mendapatkan sesuatu kita bagi-bagi yang... Jelas. Untuk yang apa sih yang... Sedekah. Ya sedekah untuk orang yang tepat gitu loh. Jangan sampai memberi sesuatu kepada orang yang gak tepat. Oke lanjut lagi. Malam Basku Raja IT. Pertanyaannya buat dan Hardian. Hardy. Kenapa bisnis modifikasi jog mobil yang dipilih? Kapan melihat peluang bisnis modifikasi jog mobil tersebut? Karena adanya ini doang. Tadi kan udah dijawab ya. Adanya ini doang gak ada yang lain. Karena memang dari awal tadi... Basicnya disitu. Basicnya itu. Ahlinya ya. Sampai seahli apa sih lihat baut tahu? Saya tahu. Jadi kayak mobil ini, kuncinya ini, tempat bautnya disini-sini. Saya paham semua. Makanya jadi anak-anak gak bisa. Makanya mobil BMW yang bisa tahu semua itu kan harus nyopot semua ya? Nyopot semua. Nyopot semua. Makanya kalau menurut saya, kenapa peluang bisnis modifikasi jog mobil? Karena keahliannya. Keahlian itu. Jadi teman-teman kalau mempunyai segala sesuatu dengan keahlian kalian. Itulah yang harus dipilih. Itu modal awal yang bisa digunakan. Yang bisa mendapatkan hasil yang layak ya. Oke, next, next. Kalian di bidang monisi internet mobil diperoleh di mana? Apakah ada kejahatan? Ya, ini udah dijawab ya. Jadi langsung buat buku saya aja. Next. Saya usia 31 tahun tapi baru akhirnya ada pikiran ingin membangun bisnis karena keuangan lagi susah. Menurutanku telat gak sih? Kalau bisa gimana caranya membangun mindset pikiran agar selalu semangat dalam membangun bisnis. Nah, ini dia. Nah, itu kita harus mempunyai dari kepala kita, pikiran kita sama hati kita. Gimana kalau kita mau menjalankan sesuatu. Jangan sampai mau melangkah aja. Udah takut duluan. Kalau bahasa Jawa itu diayang-ayangi butor ya. Jadi mau ke sana, ah kok pentingnya ini lah. Sikat sih ayah. Mau kalah, mau menang, urusannya guri. Gitu ya, inget ya. Kadang orang mau ini takut. Takut, takut. Hacar sih. 31 tahun. Wah, KFC aja. Kolonel Sandero ya umur berapa itu? Umur berapa? 80. Udah putih semua tuh jenggotnya ya. Jadi gini ya, Cak. Aset terbesar kita itu adalah diri kita. Gimana kita memanfaatkan diri kita untuk menjalani sesuatu atau bisnis. Oke. Dua pertanyaan terakhir dari saya yang biasa selalu di interview saya atau podcast saya. Siap. Siapa yang menginspirasi sampean? Orang buku yang paling menginspirasi. Saya buku gak pernah. Jadi saya itu bener-bener menjalani dengan kehidupan real. Realita. Autodidak. Autodidak. Apa yang dijalani di bumi ini ya, kita ngikut gitu. Kalau prinsip saya, dimana saya berbuat baik, besok akan dibalas dengan kebaikan. Ada orang, inspirasi orang gak? Saya gak ada. Gak ada ya. Terus boleh, yang terakhir kasih dong motivasi ke anak-anak muda sekarang nih. Kumpung masih umur 28 itu semangat gak pantang menyerah. Kasih motivasi. Kasih wejangan. Siap. Untuk teman-teman semua yang tentunya melihat di Youtube channelnya Basuki Surojo atau di tempat Hardi Klasik. Kalian mempunyai segala sesuatu. Basic kalian, apa namanya, keahlian kalian itu apa? Itu yang harus ditekuni. Tidak usah pantang menyerah. Minta doa rastuah sama orang tua. Berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan menjalani dan ikhtiar. Itu menurut saya cukup dan sangat mudah dijalani. Hajar dulu. Kalah atau enggaknya itu urusan belakang. Oke, ingat ya. Siap kembang komendin. Terima kasih waktunya. Siap. Ini sangat menginspirasi anak muda umur 28. Dan sukses juga di HIPMI. Amin. Jakarta Barat. Yoi. Menggantikan saya. Pak ketumnya. Saya ketumnya. Ya karena saya sudah umur 43. Oh. Ini karena belum musuh aja. Harusnya sudah lewat saya. Harusnya jadi dewan. Pembina. Pembina saya. Oh siap. Untuk Jakarta Barat. Oke. Jakarta Barat ya. Supaya Jakarta Barat bisa maju. Yoi. Bisa menginspirasi anak muda-muda lagi di Jakarta Barat. Siap. Terima kasih kumpulan-kumpulan yang sudah nonton. Semoga kumpulan-kumpulan selalu sehat. Sukses bahagia. Dan tentu banyak rezeki yang salam pengis. Oke semuanya yang sudah menonton ini. Jangan lupa di subscribe, like dan komen. Tentunya di channelnya Basuki Surojo.